Assalamualaikum welcome back to my channel guys kali ini kita masih berada di kota Bukit Tinggi Seperti janji kita pada video sebelumnya kita akan jalan-jalan ke objek wisata lainnya di kota Bukit Tinggi Yaitu Taman Margarsatwa Budaya dan Kinantan guys atau yang disingkat dengan TMSBK TMSBK ini guys berada tidak jauh dari jam gadang Guna menghindari penyebaran virus corona Taman Margarsatwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi Pastinya menerapkan protokol kesehatan Dan juga dalam hal pembelian tiket satu keluarga diwakili oleh satu orang saja Untuk pembelian tiket atau karcis masuk Pemerintahan kota Bukit Tinggi sudah menerapkan sistem e-money Di setiap objek wisata berbayar di kota Bukit Tinggi Itu artinya saat masuk objek wisata Pengunjung tidak lagi membeli karcis seperti biasa Tapi harus menggunakan kartu Brizzy Dan juga untuk top upnya bisa dilakukan pada tempat pembelian tiket masuk Ada beberapa hal yang menjadikan objek wisata ini menjadi unik dan legend guys Di antaranya menjadi salah satu kebun binatang tertua yang ada di Indonesia Terdapat rumah adat di area Taman Margarsatwa Dan terdapat sebuah jembatan yang diberi nama Jembatan Lipape Yang menghubungkan dua destinasi wisata bersejarah Antara Taman Margarsatwa dan Budaya Kinantan dengan benteng Fort Dekok Pada tanggal 13 Januari tahun 2021 Taman Margarsatwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi ini Meresmikan zona karnifora dan zona reptil Kehadiran wahana baru ini dinilai bakal menambah nilai jual pariwisata yang menarik Kunjungan wisatawan dari berbagai daerah hingga mancan negara Pembangunan zona reptil ini merupakan pekerjaan lanjutan dari revitalisasi TMSBK tahap 2 Yang pengerjaannya sudah selesai pada tahun 2020 sekitar bulan Desember guys Penasaran? Nah simak video kita sampai habis ya Nah sebelum nonton sampai habis Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan nyalakan tanda lonceng ya guys Heya Nah ini dia guys yang terbaru dari Taman Margarsatwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi Dimana kini mempunyai Taman Aviari yang diklaim sebagai Taman Aviari terbesar di Sumatera bahkan di Indonesia Taman burung ini diberi nama Kinantan Bird Park Yang diresmikan pada tanggal 14 September tahun 2020 oleh Bapak Wali Kota Bukit Tinggi Kinantan Bird Park ini dibangun di atas lahan seluas 2500 meter persegi Yang diisi sekitar 40-50 jenis burung atau lebih dari 100 ekor burung Taman Aviari ini dilengkapi dengan 13 kandang yang nyaman untuk burung yang dirindungi Dan diklaim sebagai taman burung terbesar di Sumatera mungkin juga di Indonesia Dan juga pembangunan Kinantan Bird Park ini merupakan bagian dari revitalisasi TMSBK Untuk memberikan sosial baru yang alami bagi hewan yang hidup seperti pada habitat aslinya Selain itu revitalisasi juga dilakukan untuk menjadikan kabun binatang ini menjadi sarana edukasi dan konservasi bagi pengunjung Ini dia guys kandang harimau yang didesain agar harimaunya lebih terasa nyaman dan pengunjung dapat berinteraksi lebih dekat dengan harimau Kandang ini memiliki dinding kaca setebal 26 mm guys untuk keamanan dan antisipasi terhadap gempa bumi Selanjutnya kita berkunjung ke zona reptil Zona reptil ini terdiri dari area indoor dan outdoor Area indoor memiliki 23 ruang kaca yang berisi 13 jenis ular dan 10 jenis kadal Sedangkan area outdoor ditempati 9 ekor kura-kura dan sepasang buaya muara porosos serta biawa salvator Sumatera Terima kasih telah menonton! 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 Sesuai dengan namanya, kawasan ini juga berfungsi sebagai sebuah wahana yang tepat untuk menggali wawasan budaya kita guys Disini berdiri sebuah bangunan rumah adat Minangkabau yang disebut Rumah Adat Baanjuang Rumah adat yang didirikan sekitar tahun 1935 ini hingga kini difungsikan sebagai sebuah museum yang mengangkat kebudayaan tradisional masyarakat Minangkabau Di dalam rumah adat ini dipajang aneka koleksi peninggalan budaya dan sejarah diantaranya pakaian, perhiasan, dan alat-alat kesenian dari khas Minangkabau dan juga ada panggung pertunjukan seni yang diberi nama Medan Nanggung Bapane Jadi keunggulan berkunjung ke Taman Margasatwa dan Budaya Kinanter Bukit Tinggi ini adalah nilai histori atau nilai sejarahnya kemudian nilai budayanya dan nilai edukasinya Oke guys, sekian dulu video kita kali ini Selanjutnya kita akan kunjungi objek-objek wisata lainnya di kota Bukit Tinggi atau di kota lainnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan tanah lonceng Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!